selamat menikmati saat ini kita bersama di dalam doa malam dan biarlah melalui persekutuan doa malam kita ini boleh terus membangun setiap kerohanian kita hari lepas hari dalam segala kehidupan kita Ibrani 10 ayat yang ke 25 berkata demikian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat sebelum lebih jauh kita dalam persekutuan kita pada malam hari ini mari kita bersatu di dalam doa Bapak Surgawi sungguh kami bersyukur berterima kasih dimana kami pada malam hari ini masih terus bisa merasakan kasih penyertaan Tuhan lawatan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami terbukti di malam hari ini Tuhan Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh berjumpa dengan Engkau melalui persekutuan doa malam kami di tengah pandemi yang terjadi tapi kami meyakini kami mempunyai Allah yang terus ada bagi kami Allah yang boleh terus kami andalkan dalam setiap kehidupan kami sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini biarlah kiranya Engkau Allah yang menuntun kami menyertai kami hingga pada akhirnya ibadah ini terpujilah nama Bapak di surga di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur amin seperti yang kita tahu sodara dalam Roma 15 ayat yang ke-14 berkata saudara-saudaraku aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini yang akan terus mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada terus dalam setiap kehidupan kita dalam setiap musim hidup kita tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita sendiri seperti dalam pujian yang akan kita nyanyikan bersama Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku tak pernah kau biarkan ku sendiri tak pernah kau biarkan ku sendiri tak pernah ku ragukan kasihmu bersamamu Bapak bukan melewati semua bersamamu Bapak Tuhan yang bertindak dalam hidup kita yang bertindak yang bertindak membiarkan tolongan anugerahmu anugerahmu besar melimpa bagiku yakin yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah hidup kita Tuhan 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 Hanyalah bersamamu Hanyalah bersamamu melewati semua berkenananmu yang tegukan hatiku Rangka yang bertindak Membipertolongan anugamu Anugamu besar melimpah badimu Bersamamu Bapak Kulewati semua Amin Tuhan Biar perkenananmu yang terjadi dalam hidup kami Biar perkenananmu yang takutkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan anugamu Anugamu besar melimpah badimu Anugamu besar melimpah badimu Anugamu besar melimpah badimu Malam hari ini kita akan terus menyembah Tuhan Melalui setiap pokok doa kita Yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita Biarlah kiranya Tuhan terus melawat negara kita Di tengah pandemi ini Untuk penanganan wabah COVID-19 ini di Indonesia Biarlah kiranya Tuhan terus campur tangan Dalam setiap tim yang boleh ada Pokok doa yang pertama ini akan didoakan oleh Kaum Bapak Berdoa untuk pokok doa yang pertama ini Lalu pokok doa yang kedua akan didoakan oleh kaum ibu Kaum wanita Kita berdoa untuk tim medis Dan para perawat Yang berada di garda terdepan Biarlah kiranya Tuhan juga Selalu memantau mereka Mengawasi mereka Menjaga dan menyertai mereka Sehingga mereka dalam melakukan tugas mereka Boleh tetap merasakan Bagaimana kasih Tuhan Boleh ada bagi mereka Kita berdoa Tuhan lah Bapak kami di surga Sungguh kami bersyukur Berterima kasih Mempunyai Allah yang boleh selalu ada bagi kami Mempunyai Allah yang boleh selalu setia Bagi setiap kehidupan kami Tuhan Bahkan setiap musim hidup kami Engkau boleh terus ada Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa Untuk bangsa di negara kami Terkhusus untuk tim yang terlibat Dalam penanganan COVID-19 Dari tim medis Ataupun tim yang lain Tuhan Kami mohon penyertaanmu Biarlah kiranya Engkau Allah yang selalu melawat mereka Allah yang selalu menyertai mereka Melindungi mereka Dalam setiap tugas Dan tanggung jawab mereka Tuhan Kami tahu bahwa mereka adalah Orang pertama yang boleh menangani Setiap kasus ini Dan kami juga melihat bahwa Kasus ini belum Mendapatkan solusi yang baik Tapi kami yakin dan percaya Ketika kami mengandalkan Tuhan Maka semuanya akan indah pada waktunya Kami menyerahkan semua ini Dalam tanpa pengasian Tuhan Biarlah kasihmu Kau nyatakan Melalui setiap tim yang ada Yang telah dibentuk Melalui setiap pemerintahan Bangsa dan negara kami ini Tuhan Biarlah mereka terus merasakan Bagaimana kasihmu ada Biarlah mereka terus merasakan Bagaimana urapanmu ada Dan nyata dalam setiap kehidupan mereka Terpujilana Bapak di surga Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Yang berikutnya Bagi kaum pria Kaum bapak Kita juga berdoa Untuk kondisi ekonomi di Indonesia Agar pemerintah Bisa tetap Menjalankan new normal dengan baik Tetap aman Tetap sesuai dengan protokol kesehatan Sehingga Krisis ekonomi yang saat ini Tengah terjadi juga Boleh diatasi oleh pemerintah negara kita Lalu kita juga berdoa Yang kedua Untuk kaum ibu Kaum wanita Berdoa agar vaksin dan obat Dapat segera ditemukan Oleh para ilmuwan Internasional Sehingga mereka dalam Menjalankan tugas dan pelayanan mereka Mereka dapat Memberikan hasil yang maksimal Hasil yang baik pula Mari kita berdoa Untuk hal ini Allah Bapak di surga Kami berdoa Untuk krisis ekonomi yang saat ini Tengah terjadi di Indonesia Karena pandemi ini Kami tahu Kami mempunyai Allah yang Boleh ada Allah yang selalu peduli Yang selalu mengerti Dalam setiap hidup kami Allah yang boleh kami Andalkan dalam setiap hidup kami Sehingga di tengah krisis Yang boleh terjadi Kami tetap merasakan Bagaimana Allah Tetap melawat kami Sepanjang kehidupan kami Walaupun mungkin diantara kami Juga mengalami kesusahan Tuhan Seperti yang kami lihat Dalam berita Ada yang kelaparan Ada yang merasakan Kegelisahan Ketidak tenangan Karena menderita Penyakit ini Tapi kami meyakini Tuhan Bahwa Engkau adalah Allah Yang sanggup melakukan Segala perkara Dalam setiap hidup kami Dan biarlah kami Tuhan Boleh terus mengandalkan Engkau Dalam setiap hidup kami Dan biarlah kami Tuhan Boleh terus Mendengar setiap firmanmu Dalam setiap hidup kami Sehingga kami boleh mengingat Bahwa Tuhan itu selalu ada Dan boleh terus kami bersandar Kepadamu Sebab kami tahu Engkau adalah juga Allah yang selalu merindukan kami Supaya kami boleh terus dekat Dan mengandalkan Tuhan Bahkan di tengah krisis ekonomi Yang terjadi Di tengah pandemi Yang terjadi Kami yakin dan percaya Engkau Allah Yang terus menunggu kami Menanti kami Supaya kami boleh terus Mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Kami bersyukur Atas hal ini Tuhan Kami berterima kasih Karena Engkau Allah yang terus Menyadari bahwa Kami adalah ciptaan Dan Engkau adalah Sang pencipta Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah kiranya kita terus Boleh mengandalkan Tuhan Biarlah kiranya pelayanan ini juga Terus kita serahkan kepada Tuhan Sehingga kita juga boleh menyadari Bahwa tanpa adanya Tuhan Kita juga tidak bisa melakukan hal Seperti yang saat ini kita lakukan Lalu yang berikutnya kita juga berdoa Untuk kelas persiapan komsel Dan pemimpin komsel GKI Palembang khususnya Yang akan kembali Menjalankan komsel Pada bulan Juni ini Sekalipun perlu melalui Zona Melalui Zoom Maksud saya Ataupun melalui media-media elektronik Dan lain sebagainya Biarlah kiranya Tuhan juga terus Terlibat di dalamnya Seperti yang kita tahu Kita butuh Kuota Kita mengandalkan jaringan Operator Biarlah kiranya Tuhan juga terlibat di dalamnya Sehingga semua boleh berjalan dengan normal Sebaik-baik mungkin Kita perlu menyadari itu juga Bahwa itu adalah Rencana Tuhan Kita berdoa Berdoa untuk kedua pokok doa ini Biarlah kiranya Tuhan terlibat di dalamnya Kita berdoa Tuhan kami berdoa Untuk pelayanan ibadah GKI Palembang Baik untuk kelas persiapan Untuk proses rekaman Untuk proses editing Juga sampai proses Pengunggahan video Tuhan Biarlah Engkau terus campur tangan di dalamnya Biarlah Engkau terus serta di dalamnya Tuhan Sehingga kami tetap Boleh melakukan ibadah Walaupun kami tidak dapat berjumpa secara langsung Secara pribadi Mungkin diantara jemaat kami ada yang merindukan Boleh berjumpa kembali Beribadah bersama kembali di gereja-Mu ini Tetapi karena Kasus yang boleh terjadi Di dunia ini Tuhan Kami meyakini Bahwa Engkau Allah yang akan terus melawat kami Kami bersyukur kami boleh terus beribadah Walaupun tidak berjumpa Kami tahu Ini adalah hanya oleh karena kasih setiap Tuhan Hanya oleh karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan Dalam setiap hidup kami Sehingga kami juga terus mengandalkan Tuhan Dalam proses-proses Sebelum kami boleh melakukan ibadah ini Tuhan Turut campur dan turut serta Tuhan Itu yang selalu kami rindukan Kami juga berdoa Untuk setiap komsel Ataupun tim komsel yang boleh ada Juga pimpinan komsel Setiap masing-masing komsel Kami berdoa biarlah Tuhan terus menyertai kami Dalam setiap tugas dan pelayanan kami Melalui komsel Zoom yang dilakukan Biarlah akhirnya Engkau turut campur tangan Tuhan Kami tahu di dalamnya kami memerlukan kuota Kami memerlukan jaringan internet yang baik Sehingga komsel kami juga boleh berjalan dengan baik Kami rindu supaya Engkau Allah yang terus melawatnya Supaya komsel ini juga terus berjalan dengan baik Kami melihat kerinduan jemaat Tuhan Khususnya di Gikae Palembang Mereka juga merindukan bersekutu secara langsung Seperti biasanya Ketika keadaan dunia ini masih normal Tetapi karena pandemi ini kami boleh menyadari Engkau Allah yang terus campur tangan di dalamnya Sehingga kami boleh dan patut terus bersyukur Sebab hanya oleh karena Engkau kami terus boleh beribadah Hingga pada saat ini Tuhan Terpujilah nama Bapak di surga Di dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan bersyukur Yang terakhir Kita juga berdoa Ditutup dengan doa Untuk pergumulan pribadi Setiap jemaat Tuhan Kami rindu Di tengah jemaat kami Pasti ada Setiap jemaat yang mungkin mengalami kelemahan tubuh Yang secara ekonomi juga mengalami kekurangan Yang secara pekerjaan mungkin mereka juga ada yang terkena PHK Biarlah kiranya melalui pergumulan setiap jemaat ini Pergumulan kami juga sebagai hambamu Tuhan Biarlah kami terus boleh mengerti dan menyadari Bahwa Tuhan itu selalu ada bagi setiap kita semua Bahwa Tuhan itu boleh selalu setia dalam setiap hidup kita Setiap musim hidup kita Di setengah segala masalah yang terjadi pada saat ini Melalui kasus pandemi ini Yakinlah saudara Bahwa Tuhan selalu berserta bagi kita Kita bersatu di dalam doa Bapak Surgawi Kami menyadari karena pandemi yang terjadi Banyak hal juga yang terjadi dalam setiap hidup kami Banyak hal yang berubah Tuhan Mungkin ada di antara kami yang saat ini Tidak dapat lagi bekerja Tidak mendapatkan lapangan pekerjaan Dan kami juga masih butuh Setiap jemaat kami masih perlu Mencukupi setiap proses kehidupan Keperluan Kebutuhan kehidupannya Biarlah kiranya engkau Allah yang selalu memberikan Kecukupan bagi setiap jemaatmu Tuhan Biarlah engkau kiranya Allah yang selalu Terut campur tangan Di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Mereka mungkin juga mengalami Kelemahan tubuh Mungkin mereka juga mengalami Sesuatu yang berat Ketika aktivitas mereka hari lepas hari dibatasi Oleh karena pandemi yang terjadi Tapi biarlah kami Tuhan Sebagai anak-anakmu boleh terus Mengandalkan engkau dalam hidup kami Kami boleh terus menyadari bahwa Ada Tuhan dalam hidup kami Yang boleh kami andalkan Ada Tuhan yang dalam hidup kami Yang akan terus tercampur tangan Sehingga kami Yang saat ini mungkin sedang mengalami Pergumulan yang kami rasa begitu berat Kami boleh mendapatkan kelegaan Karena kami boleh dekat dengan engkau Karena kami boleh terus bersandar Dengan engkau Tuhan Kami berdoa bagi setiap jemaat kami ini Tuhan Setiap jemaatmu yang ada di GKI Palembang Biarlah engkau terus campur tangan Dalam setiap hidup mereka Kami bersyukur Kami berterima kasih Karena kami memiliki Allah yang boleh terus ada Allah yang setia Melebihi kesetiaan kami yang boleh ada Hingga pada saat ini Karena kami menyadari Karya salibmu Tuhan Karya pendapusanmu Itu tidak akan tertandingi Oleh apapun yang ada di dunia ini Terpujilah nama Bapak di surga Melalui bilur Darah Yesus Kami berdoa Kami berterima kasih Dan kami bersyukur Amin Saudara Dalam hidup kita Melalui pokok doa kita tadi pun Banyak hal yang sebenarnya membuat kita lelah Membuat kita mungkin jenuh Membuat kita Tidak tahu harus mau mengatakan apa Tidak tahu harus berkomentar apa lagi Kita menyadari Bahwa dalam hidup ini Melalui Firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya Kita harus terus bekerja Di ladang Tuhan Dan melalui setiap hidup kita hari lepas hari ini Kita boleh terus Mengajar dan menopang Karena apa Karena kita adalah orang-orang yang telah percaya Sesama dengan Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Biarlah kita boleh terus saling menopang Boleh terus saling mendukung Dan saling menolong Melalui pujian ini Mari kita Memuji Tuhan Jangan lelah Kita bekerja di ladangnya Tuhan Untuk boleh saling memberikan Semangat satu dengan yang lain Antara jemaat kita Sehingga kita boleh merasakan Bagaimana kasih Tuhan ada dalam hidup kita Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Amin Roh kudus yang di kekuatan Yang mengajar dan menopang Tiada lelah Tiada lelah Bekerja di lamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Apa segalanya Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang di kekuatan Yang mengajar dan menopang Tiada lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Bekerja di ladangnya Tuhan Yang selalu mencukupkan Katakan segalanya Kita akan meratakan setiap masalah Pergumulan hidup kita Katakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Roh kudus yang di kekuatan Yang mengajar dan menopang Tidak ada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Atas segalanya Katakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Ratakan tanah bergelombang Timbunlah tanah yang bergelombang Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Menjadi siap dibangun Di atas dasar imam Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Sebentar kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan melalui Tokso Yang akan disampaikan oleh hambanya Buru Injil Soma Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan Hati dan pikiran kita melalui pujian Yang akan kembali kita nyanyikan bersama Di hadapan Tuhan Di hadiratmu Terima kasih telah menonton! Di hadiratmu ku bersuju Di hadiratmu ku bersuju Nikmati kehadiranmu Ku buka hati saat ini Untuk mendengar suaramu Firmanmu Tuhan yang sungguh menerangi jalanku Firmanmu Tuhan menuntun hidupku Terima kasih telah menonton! Ku bersyukur padamu Di hadiratmu ku bersuju Menikmati kehadiranmu Menikmati kehadiranmu Ku buka hati saat ini Untuk mendengar suaramu Firmanmu Tuhan Firmanmu Tuhan Yang sungguh benar Menerangi jalanku Firmanmu Tuhan menuntun hidupku Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Di hadiratmu Di hadiratmu Di hadiratmu ku bersuju Menikmati kehadiranmu Ku buka hati saat ini Untuk mendengar suaramu Ku buka hati Ku buka hati saat ini Untuk mendengar suaramu Ku buka hati saat ini Ku buka hati saat ini Untuk mendengar suaramu Ku buka hati saat ini Ku buka hati saat ini Contoh Langsung saja Langsung saja to the point Contoh Mengapa sih kita itu perlu Saling menasehati sesama umat orang umat percaya seperti itu ya Kenapa sih ya Oke Sebelum saya menjawab saya mengajak kita untuk berdoa dulu ya Ya ampun sangking semangatnya Gak apa-apa Mari Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Pada malam yang indah ini Kembali kami akan bersama-sama berbincang Berkenaan dengan Menasehati sesama orang percaya Tuhan biarlah kiranya Kau seri yang boleh menolong di dalam perbincangan ini Sehingga kami boleh Sungguh mengerti ya Tuhan Dan kami juga boleh diberkati Dengan kebenaran firmanmu Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tanganmu Dan jemaatmu juga yang ada di rumah Tuhan berkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Menjawab pertanyaan dari Ibu Evie Yang juga mungkin Adalah pertanyaan dari Bapak Ibu Yang ada di rumah Mengapa sih ya Bu Kita butuh banget dinasehati Kenapa juga saya perlu Menasehati Kenapa juga saya perlu menasehati Berarti dinasehati dan menasehati ya Jujur di dalam kehidupan saya Saya juga mengalami loh Saya rasa Bapak Ibu juga pernah mengalami Yang namanya Kita dinasehati Dan juga kita menasehati ya Oke Nah kalau berbicara mengapa sih Saya ingin memperkenalkan Sebuah teori dari jendela Johari dulu Silahkan Nah disini dikatakan bahwa Ada empat diri dalam diri manusia Ya dikatakan bahwa Ada di dalam diri kita Yang dimana kita tahu Dan orang lain juga tahu Wah ya Dan juga ada dimana Di dalam kehidupan kita itu Dimana orang lain Tahu tentang kita Tapi kita tidak tahu Ada juga yang Kita tahu orang lain gak tahu Atau yang saya tidak tahu Dan orang lain juga tidak tahu Nah di dalam ketidaktahuan ini Makanya kita butuh Butuh untuk dinasehati Dan juga menasehati Karena masing-masing kita Bisa punya Pengalaman-pengalaman sebelumnya Ya kita kadang terlalu ceroboh Di dalam mengambil keputusan Ya kan Dan kadang kita juga Terlalu cepat mengambil sebuah langkah Dan kita juga belajar Gitu dari kegagalan Tentunya kegagalan yang sudah kita alami Kita gak mau itu gagal lagi Ya kan Nah karena itu kita butuh Kita butuh untuk Dinasehati Dan kita Kalau melihat ada orang-orang yang seperti itu Kita juga Bisa menasehati orang-orang tersebut Iya Itu ya contohnya Iya kita punya keterbatasan loh Bu Iya betul sekali Saya pikir yang seperti contoh katakan Kenapa kita perlu menasehati ya Saya rasa Saya melihat orang lain Misalnya rekan saya lah seperti itu Atau Sahabat saya Ketika dia berdosa Atau hampir berdosa lah katakan Seperti itu Kita sebagai orang percaya Sesama umat percaya Kita punya tanggung jawab ya Begitu ya contoh ya Pasti Pasti Berdosa itu Iya Benar Saya bacakan ayatnya ya Bu ya Boleh-boleh Oke kebetulan ya Di dalam Ibrani 10 Ya ayat yang ke 24 dan 25 ya Saya bacakan Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah Bapak Ibu yang terkasih Disini Rasul Paulus memberikan nasihat Kepada jemaat-jemaat khususnya Jemaat-jemaat di Ibrani Yang disini ditulis di surat Ibrani Yaitu jemaat yang berada di perantauan Oke Nah Bapak Ibu yang terkasih disini Dikatakan bahwa Di dalam menjalani kehidupan yang sangat sulit Di dalam sebuah komunita Waktu kita melihat ada orang-orang Yang mungkin hidupnya tidak benar Atau hampir jatuh Nah disitu tugas dan tanggung jawab kita Untuk menasehati sebagai orang percaya Gitu Bu Itu ya contoh ya Berarti contoh Motivasi apa sih yang harus kita miliki Ketika kita menasehati orang lain Seperti itu contoh Oke Yang pertama mungkin ya kita harus Fasih di dalam mendengarkan Fasih mendengarkan begitu ya Ketika Kalau kita tidak mendengar contoh Misalnya kita menyaksikan sendiri Kita bisa langsung ambil tindakan untuk Eh kita dekati Kita nasih hati Seperti itu kan Ya betul ya contoh ya Bisa ya Waktu kita melihat peristiwa itu terjadi Terus kita dekati Kita nasih hati Tapi hati-hati loh Bu Kadang-kadang itu sifatnya Seperti tegoran Terhadap orang itu Karena tipis banget ya Antara menegur sama menasehati Nah tadi saya mau bicara Mau tanya sama contoh nih Bapak Ibu ya Kita mau tanya sama contoh Menegur dan menasehati itu Apa bedanya Kayaknya minggu lalu Kalau tidak salah dua minggu kemarin Ada bicara tentang menegur Hari ini kita bicara tentang menasehati Bagaimana itu contoh Iya oke Nah rekan yang terkasih Mungkin Anda merasakan Kayaknya dekat sekali ya Antara menegur dan menasehati ya Terus terang sebenarnya Menegur itu cakupannya itu lebih luas Di dalamnya itu terdapat menasehati Oke Nah biasanya menegur itu punya konotasi yang negatif Ya Sedangkan menasehati itu konotasinya positif Menegur karena kita melihat sebuah kesalahan yang dilakukan Lalu terus kita tegur gitu Nah Tapi yang namanya menasehati Kita punya sebuah tujuan Yaitu tujuan untuk membuat dia menjadi lebih baik Pasti membuat orang itu lebih baik ya Namanya nasehat Iya Dan itu juga dengan momen yang tepat Iya Kalau orang Jawa bilang itu wejangan Wejangan Iya Benar Wejangan yang baik Itu untuk orang itu supaya lebih baik Iya Benar Nah tadi contoh sudah motivasi kita Waktu menegur itu pasti motivasi yang Untuk membangun Betul ya contoh ya Bukan untuk menjatuhkan orang itu Oh bukan Begitu Iya Nah contoh ketika kita memberi nasehat Kita ini kan sendiri belum sempurna contoh Saya ini belum sempurna betul Nanti orang itu bagaimana ya pandangan orang itu ke saya Misalnya kita sebagai penasehat Kita menasehati orang Apakah bisa orang itu bilang Kamu aja belum sempurna Kok nasehatin saya Gitu Itu contoh Benar-benar Seringkali saya juga mendengarkan perkataan seperti itu Siapa sih kamu Kamu aja hidupnya gak beres Kok bisa-bisanya nasehatin saya Nah itu contoh Gimana Ya Oke Bapak ibu yang terkasih Setiap kita Tidak ada yang sempurna Bukan di dalam hidup kita Pasti ada kesalahan Meskipun itu kesalahan yang kecil yang pernah kita lakukan Dan mungkin ada orang-orang terdekat Anda yang tahu Apalagi kalau dia itu teman masa kecil Nah Hingga pada satu waktu Misalnya kita melihat sesuatu yang gak beres dengan teman kita Lalu kita nasehatin Pasti dia akan bereaksi seperti itu Eh gue tahu lo Lo waktu kecil tuh kayak gini Kayak gini Kayak gini Eh soan lo Naseh-nasehati aku gitu Nah Tetap saya mau katakan Pada waktu kita melihat sesuatu yang gak beres Di dalam kehidupan orang itu Dan kita sebagai orang-orang percaya Kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan Dan membawa dia kepada Tuhan Ya mungkin kau bisa berdoa dulu sebelum menasehati Seperti itu contoh Iya Engkau berdoa kepada Tuhan Engkau katakan Tuhan Aku punya kerinduan untuk menasehati teman saya Tolong Kiranya Tuhan sedia yang boleh membuka jalan Sehingga boleh mengatur sebuah momen Jadi pada waktu momen itu pas Engkau bisa berbicara dengan baik Dan dia lagi enak gitu moodnya Jadi waktu kita menasehati itu masuk gitu ya contohnya Iya Bukannya jadi malah menolak gitu kan Oh bukan Kembali lagi memang kita perlu punya sikap hati Ketika kita Yang rendah hati ya contohnya Sikap hati yang rendah hati Ketika kita menegur Eh sorry Menasehati itu pun Tanpa kita bermaksud untuk Menghakimi Betul Jangan sampai kita punya sikap hati yang Oh aku ini benar Kamu salah gitu Seperti menghakimi orang gitu ya Kalau kita seperti menghakimi orang Saya benar Anda salah Seperti itu Wah itu namanya bukan menasehati ya Kepala itu berarti jadinya Bisa berantem ya contoh Bisa ada konflik baru Bahaya itu ya Contoh satu lagi ya contoh Kehendak Tuhan apa yang perlu kita wujudkan Kehendak Tuhan apa yang perlu kita raih ketika kita saling menasehati Itu Tidak Tuhan apa yang perlu kita wujudkan ketika kita saling menasehati Tuhan menginginkan pada waktu kita menasehati seseorang Itu kita ingin mengembalikan dia kepada jalan yang benar bagi kemuliaan Tuhan Jadi bagi saya Tidak ada sebuah kredit apapun yang kita ambil Di dalam kita menasehati orang tersebut Untuk kemuliaan kita Yang kita pikirkan adalah Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan Untuk membawa orang-orang tersebut Yang mungkin kita tahu Yang sudah salah Untuk kembali kepada Tuhan Dan kita ingin bahwa dia punya kehidupan yang lebih baik Dia tidak hidup di dalam kegagalan-kegagalan tersebut Tetapi dia boleh bangkit dari kegagalannya Dan dia boleh menemukan sebuah jalan kehidupan yang baru Dimana semuanya itu kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan Dan juga dia memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya Bu Itu ya contoh ya Puji Tuhan sekali Kalau malam hari ini ada pencerahan tentang menasehati loh Kadang-kadang saya juga ada rasa takut Waktu mau menasehati orang Nanti dianggap kepo Iya kan seperti itu kan Cono Nanti dianggap kepo Sok tahu dan sok bijak Sok wise gitu Cono Tapi padahal saya ini punya tanggung jawab loh Untuk dia sebagai umat Sesama umat percaya Sesama anak Tuhan Kita menasehati orang itu supaya jangan sampai jatuh Jangan sampai salah Seperti itu contoh Ya Saya sedang membaca sebuah buku yang ditulis oleh Bapak Peter Skaziru Tentang bagaimana sebuah pemuridan terjadi di sebuah gereja Beliau mengatakan di dalam bukunya berkenaan dengan inkarnasi Yesus di dalam kehidupan sehari-hari Khususnya di dalam komunita orang percaya Beliau mengatakan seperti ini Bukannya kita kepo Mau urusin orang lain Tapi kita menyadari bahwa kita punya sebuah tanggung jawab sosial Di hadapan Tuhan Untuk memperbaiki sebuah komunita yang kita lihat Itu tidak lagi berjalan sesuai dengan arahan Tuhan Nah ada dua hal yang diinginkan Ini saya ambil dua dari tiga ya bu ya Yang pertama adalah dia bilang begini Pada waktu engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik dengan cara menasehati Maka engkau harus mendengarkan orang tersebut Kembali lagi kita harus listening ya Kita listening itu tuh listeningnya dengan hati loh bu Kita gak bisa asal listening Kenapa? Kan listen kan mendengar Tapi kalau listening itu lebih mendengarkan dengan hati Betul Ya oke Nah kalau misalnya kita asal dengar aja Misalnya ada seseorang yang datang kepada saya Dia lagi punya masalah Eh karena terburu-buru kayak gitu Lalu saya kasih dia keputusan Atau saya menasehati dia Ternyata nasihat yang saya berikan itu gak tepat bagi dia Malah salah Nah makanya itu diperlukan banget bahwa kita itu harus menasehati dengan cara mendengarkan dari hati Jadi kita mendengarkan apa yang dia alami ya Terus seperti kita menempatkan sepatu kaki kita pada sepatunya dia Sehingga dikatakan bahwa pada waktu kita sudah benar-benar berada pada posisi inkarnasi Selevel dengan orang tersebut Baru kita menasehati dia Itu contoh ya Terus yang kedua dikatakan Bahwa pada waktu kita menasehati Kita jangan terbawa dengan dunia orang yang kita nasihati Kan kadang-kadang kita bisa berubah loh Jadi kini kita yang ikut-ikutan seperti bunglon gitu kita berubah Nah dia bilang jangan Tetap anda adalah diri anda Dimana yang anda nasihati itu adalah orang yang membutuhkan nasihat Membutuhkan solusi Jadi anda jangan ikut-ikutan Akhirnya anda juga punya pola pikir dan terjebak dengan orang tersebut Orang itu gitu gak boleh Jadi kita harus tetap netral ya contoh ya Tetap netral benar Nah satu hal lagi bu Kan pada waktu kita menasehati seseorang Seandainya kalau Nasehat kita itu tidak dia lakukan Tidak dia terima Apakah anda sakit hati sebagai yang menasehati? Nah itu contoh gimana ya Kayaknya dia ini bandel gitu Dablek gitu Gak mau dengerin omongan kita Jadi sikap hati kita juga jadi Udah dia gagal Udah dia jatuh Baru anda bilang gitu ya Saudaraku yang terkasih Sebagai orang yang menasehati Sebagai rekan-rekan orang percaya Kita gak bisa memaksakan Apa yang kita nasihati itu Supaya orang itu lakukan Tetap keputusan Ada di tangan orang yang kita nasihati Kalau memang dia merasakan bahwa Nasehat kita itu sangat berguna bagi dia Dan dia tidak mengeraskan hati Tetapi dia mau mengubah Dan dia tahu itu baik Maka dia akan berubah Tetapi jikalau dia tidak mau mendengarkan Dan dia meninggalkan Apa yang kita katakan kepada dirinya itu Ya Anda tidak bertanggung jawab Di dalamnya lagi Dikarenakan kita sudah memberikan nasihat Tanggung jawab kita sampai dengan Memberi nasihat itu Tinggal lagi Mau dilakukan atau enggak Itu keputusan kembali ke orangnya Betul sekali Kita gak bisa paksa Di dalam memberikan nasihat Nah bu Berkenaan dengan nasihat ini ya Khususnya di dalam masa-masa pandemi ya Masa-masa pandemi seperti ini kan ya Ini kalau kita melihat di dalam firman Tuhan Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah Mungkin ada sebuah pertanyaan besar Mengapa Rasul Paulus Mengatakan bahwa Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan ibadah Saudaraku ini merupakan sebuah nasihat Kalau pada zaman dulu Ya konteksnya di surat Ibrani ini Jemaat mengalami kesulitan dan penganiayaan Dan hampir-hampir mereka juga Bisa kehilangan iman percaya Ya hampir-hampir Dan ada juga orang-orang Khususnya orang-orang percaya Yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah Pada waktu itu Bisa jadi karena mereka gak tahan Bisa jadi karena mereka merasa bahwa Saya udah kuat Tenang aja Jadi gak perlu dinasehati Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan Kenapa kita membutuhkan sebuah komunitas Sebagai orang percaya Karena kita lemah Kita butuh topangan Kita butuh kekuatan Bukankah kita semuanya sudah ditebus oleh Darah Tuhan Yesus Kristus Nah di dalam komunitas Anda akan merasakan bagaimana saudara seiman Itu menjadi saudara Anda di dalam kesukaran Di dalam komunitas Anda tidak akan tersesatkan Malah Anda akan diingatkan untuk kembali kepada Tuhan Dan kepada jalan yang benar Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus Dan khususnya juga kita di dalam masa pandemi Seperti ini ya Bu Mungkin kita gak bisa bertemu satu dengan lainnya Tapi kita bisa boleh saling mendoakan Saling menguatkan Saling menguatkan Walaupun melalui WA Melalui Zoom Atau melalui telpon Bisa saling menasehati juga ya Bu Bisa saling menguatkan Menasehati satu dengan yang lain Seperti itu Tapi kalau sudah pandeminya lewat Apakah masih tetap kita Ibadah pakai via internet aja Bu Ya harus datang dong Kumpul ke gereja Iya karena Ada waktunya ya Benar ini kan hanya sementara ya Karena yang namanya pertemuan-pertemuan Ibadah-ibadah secara live streaming Ataupun virtual Itu tidak dapat menggantikan ibadah-ibadah Secara konvensional kita kepada Tuhan Karena relasi secara vertikal dan horizontal Yang ditekankan oleh Tuhan Itu harus kita lakukan Kalau kita hanya secara virtual aja Wah kita gak punya relasi horizontal Dengan sesama Gimana kita bisa jadi kuat ya Pada waktu kita mengalami masalah Saya mau curhat sama siapa nih Siapa yang mau kuatkan saya Nasihati saya Nah karena itu Saudaraku yang terkasih Kita butuh Butuh orang-orang yang bisa Menasehati kita Di dalam kehidupan Pada waktu engkau berbeban berat Engkau sangat bergumul Engkau butuh seorang penasehat Seorang pendoa Yang akan bersama-sama dengan engkau Itu ya contoh ya Kalau boleh contoh Perbincangan kita pada malam hari ini Boleh contoh Rangkum Simpulkan untuk jemaat kita di rumah Saudaraku yang terkasih Paling menasehati Sebagai orang percaya Itu merupakan tanggung jawab kita semua Lihat sekelilingmu Ada orang-orang Yang khususnya di dalam masa pandemi ini Mengalami kesulitan Kita tidak bisa bertemu Muka dengan muka Kita tidak bisa memeluk Tapi kita bisa saling menelpon Kita bisa saling mendoakan Kita bisa saling menasehati Jadi tetap kuat Dan yakinlah Bahwa dengan saling menasehati Ada kebaikan yang ingin diciptakan Yaitu bagi kemuliaan Tuhan Dan solusi yang lebih baik Bagi kehidupan dan permasalahan kita Tetap kuat Ya contoh boleh tutup kita di dalam doa Boleh sekali Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Karena kami adalah komunita orang percaya Yang sudah engkau tebus dengan daramu ya Tuhan Kami bersyukur Karena kami juga boleh saling mengasihi Sebagai orang percaya Tuhan tolong kami Ajar kami Biarlah dengan kasih yang kau berikan kepada kami Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Orang-orang yang engkau titipkan Yang ada di sekeliling kami Menjadi komunita kami Kami boleh memberikan diri kami Hati kami Telinga kami bagi mereka Dan kami boleh memberikan nasihat Jalan keluar yang terbaik Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Ya Tuhan Yesus Kami kurang hikmat Karena itu kami membutuhkan hikmat Yang daripada Tuhan Di dalam memberikan setiap nasihat-nasihat Yang akan kami berikan Tuhan tolong setiap jemaatmu Di dalam pergumulan hidup mereka yang tidak bisa mereka katakan Tapi kiranya Tuhan yang boleh turut campur tangan Agar mereka boleh mempercayakan Orang-orang tertentu yang boleh menjadi sahabat, teman Di dalam mereka mencurahkan isi hati Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur untuk komunita yang boleh Tuhan sediakan sebagai orang percaya Biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amen Ya Bapak Ibu perbincangan kita pada malam hari ini Mengenai saling menasehati Sebagai umat percaya telah selesai Saya kembalikan kepada Chantal Setio Silahkan Terima kasih untuk Chantal Soma Yang telah menyampaikan firman Tuhan melalui Tokso Biarlah kiranya jemaat Tuhan melalui doa malam pada saat ini Boleh terberkati dan boleh terus semangat dalam setiap hidupnya Terus mengandalkan Tuhan dan percaya Bahwa Tuhan berkaliah dalam setiap hidup kita Untuk mengakhirnya mari kita mengangkat pujian Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakah 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 Tuhan adakah